Pemirsa puluhan pelajar sekolah Man 1, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Kakap, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, terancam tidak bisa mengikuti proses belajar. Hal tersebut terjadi karena gedung sekolah mereka disegel pemilik toko bangunan. Aksi pengebukan gerbang bangunan Madrasa Alian Negeri 1 filial sejak tanggal 6 Juli lalu hingga saat ini membuat puluhan pelajar dan dewan guru resah. Pasalnya, aksi penyegelan tersebut membuat mereka terancam tidak bisa menjalani proses belajar-mengajar. Pengebukan sendiri disebabkan Yayasan Miftahul Salam terlilit utang bahan bangunan sebesar 130 juta rupiah yang digunakan untuk penambahan ruangan lokal belajar kepada pemilik toko bangunan mandiri sejak tahun 2018. Karena pihak Yayasan Miftahul Salam dianggap tidak memiliki itikat baik, pihak toko bangunan pun sempat mengadukan hal ini kepada Kanwil Kemenak Kuburaya. Namun pihak Kanwil pun hanya dapat melakukan mediasi antara kedua belah pihak karena tidak memiliki tanggung jawab dalam urusan utang pihutang. Sementara itu pihak Yayasan terus berupaya menyelesaikan bangunan lokal kelas tambahan, akan dapat selesai pada bulan Oktober mendatang. Dari Kuburaya Kalimantan Barat, Putwuri Hadayani, Martono TV One menggabarkan. Pebirsa lalu bagaimana duduk permasalahan hingga puluhan pelajar sekolah Mansatu Desa Punggur terancam tidak bisa mengikuti proses belajar karena gedung sekolah mereka disegel pemilik toko bangunan. Kita sudah bersama Bapak Solihin selaku Kepala Sekolah Mansatu Desa Punggur. Selamat pagi Bapak Solihin. Bapak Solihin mungkin bisa dijelaskan kepada pemerintah TV One bagaimana duduk permasalahan sehingga saat ini sekolah Mansatu disegel dan murid ini tidak bisa mengikuti proses belajar-bengajar. Baik, saya baru dilansi tanggal 8 Juni 2023 dan setelah perima jabatan dari Kepala sebelumnya tanggal 15 Juni 2023. Dan pengusupan atau penyegelan Mansatu Desa Punggur itu terjadi pada tanggal, di hari setiapnya tanggal 12 Juni 2023. Setelah perhentikan. Jadi saya baru berumur 3 atau 4 hari lalu. Berkaitan masalah terjadi penyegelan di Mankubur Raya, artinya kami dari pihak Mankubur Raya tidak ada kaitan dengan masalah utam-utam dengan toko bangunan. Dan kami sudah melakukan mediasi dengan pihak toko bangunan dan pihak IASAN. Memang selama 6 tahun kami mengucapkan terima kasih kepada pihak IASAN Babu Salam. Telah menempatkan siswa kami untuk melakukan KBM atau kegiatan belajar mengajak di IASAN Babu Salam. Dan kami menumpang, selama itu menumpang di IASAN tersebut. Dan saat ini kami sedang lagi membangun untuk ruang baru di Punggur, perkiraan sekitar Oktober akan selesai. Dan siswa, pada saat terjadi penyegelan, siswa kami sudah melaksanakan kegiatan penilaian akhir tahun. Di tanggal 10 Juni 2023, sehingga pada saat terjadi penyegelan itu, siswa sudah dalam proses selesai KBM. Dan tahap pengisian rapor, dan siswa menunggu pembangunan rapor yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2023. Jadi tidak ada terganggu siswa berkaitan dengan penyegelan tersebut. Ya, Pak Solhin, lantas bagaimana respon dari para siswa dan juga orang tua murid terkait penyegelan ini, Pak? Ya, memang ada reaksi, ada reaksi dari orang tua yang bertanya kepada kami. Bagaimana nasibnya? Artinya tidak ada terganggu masalah kegiatan belajar mengajak. Artinya, kami juga berkoinasi dengan Kepala Kantor Ketua Agama, betul-betul di sebelah saya, Bapak Hadir Ruslan. Beliau sudah berkoinasi dengan Kasipendis atau pendidikan Islam yang ada di Kantor Ketua Agama. Insya Allah, untuk mengantikasi masalah itu, kami sudah menyiapkan tempat bagi siswa kami yang saat ini, apabila penyegelan itu terjadi. Tapi dua hari lalu penyegelan itu sudah terlepas, Bu. Sudah terlepas. Baik, Pak Solhin tadi dikatakan bahwa sebenarnya pihak sekolah juga sudah melakukan mediasi begitu. Lantas bagaimana hasil dari mediasi tersebut? Ya, mungkin Bapak Matos? Insya Allah, hasil menjelaskan kita lakukan. Kita akan upayakan menyelesaikan perseteruan antara pihak ayasan dengan toko bangunan. Dan kita sudah datangin BK, kebangunan insya Allah akan bersama-sama kita untuk bermediasi dengan yayasan Metau Salam. Dan insya Allah akan bisa kita lakukan mediasi yang baik. Dan ini juga untuk kepentingan anak-anak kita dan perlu dipahami, Pak, bahwa memang berdirinya mantilial di Punggur itu memang keinginan masyarakat Punggur. Jadi kita hanya di kantor hanya sebatas ingin menyampaikan aspirasi masyarakat Punggur. Maka dibangunan, Pak, min pilihan Punggur. Dari indonya adalah min satu. Kalau mediasi akan berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Pak Ruslan dan Pak Solhin. Tentu diharapkan bahwa permasalahan ini bisa segera teratasi begitu, Pak. Selamat pagi.